Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang Penjumlahan 3 pecahan campuran beda penyebut sekaligus Baik, sekarang kita lihat contohnya disini 2, 1 per 3 ditambah dengan 2, 1 per 4 Lalu ditambah lagi dengan 2, 2 per 5 Sama dengan, nah disini kita tambahkan terlebih dahulu Bilangan bulatnya yaitu 2 Ditambah dengan 2, ditambah lagi dengan 2 Disini sama dengan 6, disini kita tuliskan 6 Lalu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu Dengan cara mencari KPKnya KPK 3, 4, dan 5 disini adalah sama dengan 60 Ini kita tuliskan 60 Lalu 60 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 20 Lalu dikali dengan 1, disini tetap 20 Kita tuliskan 20 Ditambah dengan 60 dibagi 4, sama dengan 15, lalu dikali 1, hasilnya tetap 15 Ditambah lagi dengan 60 dibagi 5, 12 Lalu kita kalikan dengan 2, disini hasilnya adalah sama dengan 24 Lalu sama dengan 6, disini 6 Tetap kita tuliskan 6 Lalu penyebutnya tetap 60 Kita tuliskan 60 Kita tuliskan dikali 2, kita tambahkan 20 Ditambah 15, ditambah lagi dengan 24 Disini hasilnya sama dengan 59 Jadi hasilnya adalah sama dengan 6, 59 per 60 Sekarang kita lihat contoh yang kedua 3, 1 per 2 Ditambah dengan 2, 3 per 4 Lalu ditambah lagi dengan 1, 2 per 5 Sama dengan Sama seperti yang pertama Kita tambahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu 3 ditambah 2, 5 Lalu ditambah dengan 1, disini sama dengan 6 Lalu kita cari KPK dari 2, 4 dan 5 KPK 2, 4 dan 5 disini adalah sama dengan 20 Sekarang 20 kita bagi dengan 2 Hasilnya adalah 10 dikali 1 Jadi tetap 10, kita tuliskan 10 Ditambah dengan 20 dibagi 4 Sama dengan 5 dikali 3 Sama dengan 15 Ditambah lagi dengan 20 dibagi 5 Dapat 4 Dikali 2 Disini hasilnya adalah 8 Sama dengan 6 tetap kita tuliskan disini 6 Lalu penyebutnya tetap 20 Kita tuliskan 20 Sekarang kita tambahkan 10 ditambah 15 Lalu ditambah lagi dengan 8 Hasilnya adalah sama dengan 33 Nah disini 33 Nah disini 33 per 20 masih bisa kita sederhanakan Sekarang kita tuliskan disini 6 tetap kita tulis 6 Ditambah dengan 33 dibagi 20 Disini hasilnya adalah 1 Lalu penyebutnya tetap 20 1 dikali 20 sama dengan 20 Karena disini 33 Berarti masih ada kekurangan 13 Kita tuliskan sebagai pembilangnya disini 13 Disini sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7 Lalu 13 per 20 Tetap disini kita tuliskan Jadi hasilnya adalah sama dengan 7 13 per 20 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.